Hai guys, balik lagi sama aku di channel ini Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe ya Jangan lupa pencet tombol loncengnya Thank you Jadi pada video kali ini, aku akan membahas mengenai keindahan dan keajaiban tempat wisata Candi Borobudur Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia Dan juga sebagai Candi Buddha paling besar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia Bangsa Indonesia memang benar-benar luar biasa Yang banyak memiliki keunikan serta aneka ragam jagar budaya Serta peninggalan sejarah yang menjadikan Indonesia sangat dikenal hingga manca negara Namun, sayang sebagian masyarakat Indonesia masih menganggapnya biasa saja Salah satu warisan budaya ini merupakan warisan budaya dunia Yang memiliki arsitektur yang megah Serta memiliki area yang luas dan sudah ditetapkan oleh UNESCO Banyak yang akan kita dapat saat berwisata ke Candi Borobudur Selain dapat menikmati liburan Kamu dapat sekaligus belajar tentang sejarah yang mengagumkan Serta hebatnya para budaya leluhur kita di jaman dahulu Warisan dunia serta kekayaan budaya dan sejarah di Candi Borobudur di aku dunia Jadi ada baiknya kita harus mengetahuinya Sejarah berdirinya Candi Borobudur Candi Borobudur ini berdiri pada tahun 750 Masehi Yang pada waktu itu dibangun oleh seorang raja samaratungga Yang berasal dari dinasti Sayulendra Dinasti tersebut adalah dinasti terbesar dan paling berkuasa di masanya Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah berdasar kajian Yaitu peninggalan dari kerajaan Mataram Kuno Candi Borobudur merupakan pusat perkembangan agama Buddha Yang akhirnya diterlantarkan pada masa itu Yang penyebabnya kemungkinan adalah karena letusnya gunung merapi Sehingga menyebabkan para penduduk sekitar berpindah ke tempat lain yang lebih aman Ada pendapat yang menyebutkan Tempat ini benar-benar ditinggalkan setelah agama Islam menyebar ke tanah Jawa Sehingga Candi Borobudur ditutupi oleh tanah Serta pepohonan yang benar-benar menjadi bukit Meski demikian, mitos serta cerita rakyat tentang Candi ini tetap hidup di masyarakat Kembalinya Candi Borobudur Pada masa itu, Candi Borobudur kembali ditemukan Pada masa itu, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles Di tahun 1814 Yang pada saat itu, Pulau Jawa di bawah kendali Inggris Mendapatkan kabar bahwa ada bangunan kuno besar Di wilayah hutan dekat desa bumi Segoro Hal itu membuat Raffles mengutus seorang bernama H.C. Cornelius Yang adalah seorang insinyur Belanda Untuk menyelidiki dan memastikannya Apakah benar bangunan tersebut adalah bangunan kuno? Seorang pejabat Hindia Belanda meneruskan hingga tahun 1835 Hartman menyelesaikan pekerjaannya Sehingga bangunan Candi mulai terlihat Sehingga memicu para ilmuwan dunia Melakukan penelitian lebih lanjut Melalui proses demi proses penggalian yang terus dilakukan Tetapi tidak sampai beres Pada kurun waktu tertentu Candi Borobudur juga sempat menjadi korban jarahan Sehingga banyak patung-patung dari bagian-bagian lain Dijual dan dimiliki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Bahkan dari negara lain Sehingga proses pemugaran pun terhenti Karena berbagai macam hal Dan pada tahun 1973 Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan ke dunia internasional Untuk melakukan pemugaran peninggalan sejarah ini Atas bantuan UNESCO pada tahun 1975 Sampai dengan tahun 1982 Renovasi benar-benar selesai Sehingga sampai sekarang Candi Borobudur Menjadi salah satu warisan dunia Pada tahun 1991 Daya tarik wisata di Candi Borobudur Objek wisata Candi Borobudur Merupakan tujuan wisata Yang menjadi favorit para wisatawan domestik Hingga para turis mancanegara Yang lokasinya berada di Jawa Tengah Tidak hanya sebagai tempat wisata Salah satu warisan dunia yang sangat bersejarah ini Juga difungsikan kembali menjadi tempat keagamaan Dan tempat ziarah bagi umat Buddha di Indonesia Yang pertama Tentunya karena kemegahan Candi Borobudur Memang tidak ada bandingannya Bangunan yang besar dan luas ini Jika Anda saksikan di seluruh areanya Akan terasa sangat besar sekali Candi yang berada di daerah ketinggian ini Memiliki arsitektur yang indah Serta alam sekitar yang membuat liburan Anda Semakin menyenangkan dan menarik Ada dua hal yang sangat mencolok Yang bisa Anda lihat saat ke Candi Borobudur Yaitu banyaknya relief atau ukiran dinding dan setupa Selain itu Kombinasi dari kedua hal ini Menjadi daya tarik keindahan Candi Borobudur Yang menjadi magnet bagi siapa saja yang datang ke sana Bangunan dengan struktur dan bergaya mandala ini Memberikan makna atau konsep yang melambangkan alam semesta Dalam kepercayaan Buddha Candi yang berbentuk kotak ini Memiliki empat pintu masuk dan pada bagian pusat Candi berbentuk lingkaran Tiga zona di Candi Borobudur Yang pertama Kamadatu Yaitu berupa 160 relief dinding Dengan penjelasan karma wibangga sutra Hukum sebab akibat Yang melambangkan alam dunia Yang kedua adalah Rupadatu Terdiri dari ukiran relief dan patung Buddha Ada kurang lebih 328 patung Buddha Dengan hiasan relief di sini Melambangkan alam peralihan Alam dimana manusia terbebas dari urusan dunia Yang ketiga ada Rupadatu Zona ini adalah zona lingkaran di pusat Candi Berupa tiga serambi yang mengarah ke kubah di bagian tengah Area ini tidak ada hiasan relief Menandakan kemurnian tinggi Kamu bisa menikmati pemandangan dari atas Candi Dan sekaligus mengenali kekayaan budaya peninggalan sejarah Yang memiliki nilai tinggi Itu tadi merupakan video pembahasan mengenai Candi Borobudur Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Thank you Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman